kita beralih ke mas, bilang gini nih kalau misalkan biasanya kan banyak customer yang kesini mas service gitar, nah itu biasanya kalau gitar itu yang rusak apa aja sih biasanya? macem-macem nih putus yang paling dasar cinta putus senar terus kemudian setting trust root trust root itu besi tanem yang ada di dalam neck gitar pasti ada rata-rata ya? gak semua sih, kecuali kalau gitar sayur gitar sayur itu gitar pasar yang murah-murah itu kan biasanya besi tanem itu kalau bengkong udah, masalah kalau gitar klasik nilon tetap ada ya? gak ada ya? kebanyakan gak, tapi sekarang kalau yang gitar customer banyak cuma kalau yang klasik nilon itu build quality-nya udah bener-bener udah rekomen rekomen ya jadi gak usah makanya mahal sampai 8 juta ke atas sama daya tarik senarnya kan beda sama yang string oh gitu berarti aman lah terus apalagi mas masalahnya? terus bridge ngangkat bridge itu? ngangkat bridge bagian ininya? kelihatan gak? kita pakai gitar yang kecil aja guys jadi bridge itu sininya loh nah itunya ngangkat ya? biasanya ngangkat kebanyakan pemula itu beli gitar klasik setelah itu klasik diganti senar string apalagi yang ukurannya besar biasanya kan yang kalah pertama neck necknya ini bengkong ya? karena biasanya kalau gitar klasik itu kan gak ada trust root-nya terus yang kedua yang gak kuat bridge-nya ini tadi ngangkat terusan jadi kalau teman-teman mau beli gitar klasik ya pakai senarnya nilon kalau yang string ya pakai string jangan dibula balik gitu kalau mau jadi pengennya murah malah tambah mahal ya tambah mahal beli lagi terus terus apa lagi mas biasanya? terus apa ya sambungan neck patah jadi kalau di neck itu kan ada sambungannya tuh nih ada yang langsung ada sambungan nah ini aja ya klasik nih wolololololololololok woy woy kita rake banget ini om wah tinggal jiko rasa dibayar nah ini 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 gimana nih? nah ini bagian sini tuh ada sambungan oh ada sambungannya biasanya oh ya ini ada bekasnya ini kalau gak kuat kayak tadi tuh gitar nilon kasih string terus biasanya gak kuat ini sambungannya retak gitu ya Oh, retak, terus bridge-nya ngangkat, stangnya bengkok Kalau stang bengkok itu karena apa sih mas, biasanya? Ya itu tadi nih, mungkin salah beli senar ya Terus stang bengkok itu karena gak ada trust root-nya juga bisa Oh iya, kita mau bedanya senar nilon sama senar pancing Ya maksudnya, senar apa tadi? Senar nilon sama? Senar string Senar string? String ya, senar Jadi kalau nilon seperti ini, bagi yang penasaran, yang belum tahu Ini nilon seperti ini ya, gede Jadi kalau gitar nilon itu, gampangannya kayak senar pancing Senar pancing gitu ya Senarnya gede-gede gitu ya Kalau ini yang string ya, boleh ditunjukkan mas Yogi? Kalau yang string yang dibawa mas Yogi Seperti itu, bisa dilihat Senarnya senar kawat Bisa diteketin disitu mas? Oh, ojo ring, ojo ring, konggi itu mati wehsan Di sini, di sini Nah, seperti ini senar string ya teman-teman Kita bisa melihat di sini Senarnya string Nih Dari bahannya beda Coba dipetik mas Nah, suaranya juga udah beda banget Ya, buat yang belum tahu Itu bisa jadi referensi lah Ini dikasih ke mas Yogi lagi Teman-teman pengennya pengen kayak gini Suaranya kayak gini Cuman dipasang di gitar seperti itu Bener Berarti langsung jadi rusak gitu ya Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Nis Terus apalagi mas, biasanya mas? Kalau rata-rata kebanyakan itu si Nis Kalau lainnya cuma nge-set string low action Jadi dibuat senarnya itu lebih ceper Oh, biar empuk gitu ya Itu mempengaruhi ke suara gak sih mas? Mempengaruhi Mempengaruhi Jadi kalau string low action semakin pendek itu Nanti suaranya agak mendem Terus tune sama sustain itu agak sedikit berkurang Tapi lebih empuk Karena kan senarnya lebih pendek Lebih ceper ya Berarti itu lebih buat kenyamanan ya Kenyamanan Ngejar kenyamanan daripada tune ya Betul Tinggal pilih yang mana Kalau sering suka main di bending-bending Bending itu biasanya di string low action Ceper Biar bisa gini-gini Kayak mas Yogi tadi Kayak mas Yogi Mas, gitar klasik di bending Saya tandaknya dosenmu Gitar klasik di bending Terus, ano mas? Tadi kerusakan pertama apa tadi? Gitar Kerusakan pertama? Oh yang tadi disebut Senar putus Senar putus Itu karena apa biasanya? Biasanya Pas pemula itu Rata-rata Oktavnya terlalu tinggi Cari tuning E-nya itu biasanya 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 Pemula biasanya seperti itu Oktavnya lebih tinggi Gak pake tuner Gak pake tuner Pake feeling Ngerti ini Teng Samuno Ternyata Oktavnya lebih tinggi Itu Setang bengkok itu karena apanya Biasanya mas? Setang bengkok itu Tadi nih Salah beli senar bisa Pertama salah beli senar Terus Naruhnya juga pengaruh ya Naruh yang bener itu gimana mas? Jadi kalau Di rumah teman-teman gak punya stand Stand gitar Stand gitar Itu Ngumpama posisi tembok disini ya Ini nih Ini tembok nih Ibarat aku tembok Aku tembok Aku tembok Oh iya Malah Malah nganu Ini tembok yang tinggi Aku Jadi tembok ini ya Ini tangan saya ini Ibarat tembok Ini tembok Jadi posisi Posisi gitar tuh Belakang gini Oh gini Berarti nempel tembok gitu ya Iya Alasannya kenapa mas? Jangan gini Kalau gini Oh kalau gini kenapa? Kebanyakan Pertama Neck itu Nanti Pertama kan ketarik senar nih Oh iya Jadi bebannya dia lebih ke depan Ditambah Necknya juga Apa? Nempel tembok Iya Menahan beban gitar Oh gitu Jadi titik tumpunya ya Titik tumpunya Berarti gini langsung Clock gitu ya Maksudnya bisa Iya gak patah sih Cuma Ibaratnya gitu ya Seder gini ya Seder gini Patah gitu Lebih Mengantisipasi Berarti lebih balance Kalau kita naruhnya Di balik gitu ya Bener Antisipasi Coba lagi deh mas Ini tembok lah Ibarat ini tembok Oh gitu Gini ya Pokoknya posisinya Mukanya gitar ini Menghadap ke tembok Ini tembok Teman-teman Di rumah biasanya Sering naruh Gitar Di kamar Itu kalau ada kasur Gini Oh Turun Wow Kalem 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 Berarti Kalau misalkan disini Misalkan sofa nih Berarti kita terlengkup gitu ya Iya gini Oh seperti itu Itu lebih aman mas Lebih aman Lebih aman Oh Jadi Jadi ini kasih kasur gini Terus nanti orangnya baru tidur di lantai Oh siap Mantap Kira-kira teman saya ada yang bingkong Masa lagi kurang cedera Teman saya ada yang bingkong Apanya mas yang bingkong Apanya yang bingkong Apa Ngimi Waduh bodi semi Langsung Kasih tau Kasih tau Tengok ya Oma erot Oma erot Tengok Sampai 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 Sampai